Intro Putra sulung Charlie Van Houten mulai mengikuti jejak sang ayah berkarir di dunia tarik suara Muhammad Restu Gibran sejatinya sudah tak asing lagi dengan musik Restu mulai menunjukkan bakat menyanyinya di usia yang terbilang sangat muda Ia bahkan kerap membagikan kegiatannya saat mengisi acara dan manggung bersama rekan serta ayahnya Tak hanya menyanyi, Restu juga mahir memainkan beberapa alat musik seperti gitar, bas, dan drum Melihat anaknya yang saat ini berusia 14 tahun, Charlie mengaku senang Sang anak mulai berani mengikuti jejak ayahnya Pelantun lagu Aku Masih Sayang ini menambahkan Sebagai orang tua, ia membebaskan anaknya untuk berekspresi sebebas mungkin Namun sebagai bapak, ia tetap memastikan agar hasrat anaknya Faham untuk berekspresi, tetap mengarah ke hal yang positif Istilah bikin konser di sana gitu sama temen-temennya Cuman aku tetap mengkontrol gitu Karena aku sendiri ke anak tidak pernah mengharuskan Kamu harus jadi musisi gak? Cuman mungkin karena lingkungan dan darah ya Darah itu tidak akan jauh ya Karena memang lingkungannya musik Sering dengar musik Di rumah sering ini gitu kan Sering membicarakan tentang musik Mau gak mau, mungkin karena kepengaruh lingkungan juga Itu cukup besar gitu kan Dan tiba-tiba tidak belajar sendiri gitu kan Bisa main drum, bisa main gitar Dan yaudah Ya kalau jadi orang tua ya mensupport aja Selama itu memang kegiatan yang positif gitu Charlie, kan sebenarnya Bagaimana sih setiaku melihat kresto sendiri? Ya kalau setiaku Pasti responnya sangat bagus ya Karena bagaimanapun Aku menunggukan anak itu bukan untuk Memperkerjakan anak, tidak gitu Cuman ingin memberikan suatu juga pelajaran buat anak Mentalitas ketika ada di panggung seperti apa Tapi bukan juga untuk menyuruh dia menjadi seorang penyanyi, tidak Tapi itu hal itu pun bisa mendidik kita ketika menghadapi orang banyak itu seperti apa Setelah itu, untuk rasu sembah lagu sama bapak sendiri? Buat sendiri? Buat sendiri, juga buat belajar Belajar-belajar bikin lagu Dari mulai baca buku, dari inspirasi-inspirasi Dia seneng baca-baca Dia seneng baca Kalunggibraan gitu-gitulah Mungkin banyak referensi mungkin dia yang dicotong dari bapaknya Dari mungkin lingkungannya Dia sejak mulai kalpansi tertarik Ini benar-benar ya? Cuma jadi kecil Ini karena terlalu sering melihat ayahnya di rumah Dia ngefans sama bapaknya Bener gak ngefans gak sebenernya sama ayahnya? Iya, kayak ingetan ya gitu Waktu kecil kan masih bisa, eh kakak gitu Sekarang dia malu sendiri, aku juga malu sendiri kalau dia gitu-gitu udah gak pantas Gitu Ya kayak Terima kasih telah menonton!